Tip Ultralight Hiking untuk pemula Untuk pemula, seperti saya juga, mengenal beberapa hal pokok Dalam Ultralight Hiking penting agar kita tidak keliru dalam menerapkan sistem Ultralight ini Dan ini penting, dan perlu sahabat alam ketahui Ultralight Hiking bersandar pada beberapa prinsip Terima kasih telah menonton Sejarah Ultralight Berikut ini, saya akan memberikan sebuah video atau tip Ultralight Hiking bagi pemula Untuk pemula, seperti sahabat alam dan juga saya Harus mengenal beberapa pokok dalam Ultralight Hiking Dan ini penting agar kita tidak keliru dalam menerapkan sistem Ultralight ini Sementara Ultralight Hiking bersandar pada beberapa prinsip Yang pertama adalah ketahui berat bawaan Maksudnya adalah ketahui berat bawaan gunakan timbangan Yang akurat, sahabat alam bisa membelinya secara offline atau online timbangan ini Yang kedua, fokus pada item Fokus pada item yang mendominasi beratnya terlebih dahulu Di sini terdiri dari tiga barang atau the big three Tenda ataupun top ten Selter, tenda ataupun top ten yang bisa digunakan untuk selter Kartong tidur atau sleeping bag Belilah yang paling ringan Tentunya yang Anda mampu dari segi budget Yang ketiga, bertanya pada rekan Bertanya pada rekan yang baru saja naik gunung tentunya Apa saja peralatan mendaki gunung yang terpakai Dan apa peralatan yang tidak terpakai saat naik gunung Apakah kita memerlukannya? Barang-barang tersebut Kalau tidak dibutuhkan Tentunya harus kita tinggalkan di rumah saja Daripada berat-berat di dalam karier kita pinggul Kita cari versi peralatan mendaki yang lebih kecil dan lebih ringkas Tetapi mempunyai performa dan fungsi yang sama Yang keempat, perlengkapan multi fungsi Bila perlengkapan yang mempunyai fungsi banyak atau multi fungsi Sehingga bawaan menjadi lebih sedikit Namun maksimal dalam manfaatnya Dikutkan saya ajak sahabat alam Untuk menguraikan the big tree tadi Ya, kita awali dengan fokus tiga hal Yang dominan beratnya Yaitu tas atau peg Atau ransel Ternyata sahabat alam menggendong karil Dengan ukuran 60 liter Up tentunya Kalau kondisi isi berat Ini wajar Bisa sahabat bayangkan dengan karil kapasitas 60 liter Tapi kondisi kosong pun Rasanya mungkin tetap berat Hal tersebutlah yang saya rasakan juga Mungkin sekarang Kalau jika sahabat alam mulai beralih ke ultradic Saatnya untuk diganti Karil dengan ukuran 60 liter ini Karil dengan ukuran 60 liter ini Tapi ingat Jangan asal ganti Tas yang ringan Ternyata tidak nyaman dipakai Apalagi ternyata kapasitasnya Kurang untuk membawa Semua perlengkapan gunung Yang dibutuhkan Komponen-komponen tas Atau karil Usahakan Atau sehingga bisa nyaman Di punggung sahabat alam Seperti back systemnya Torso yang pas Solder trap Dan hip belt Untuk contoh tas ultradic lokal Bisa sahabat alam Goblin Atau cari di internet Tas atau karil Untuk ultradic yang layak Dan juga pas Untuk sahabat alam Gunakan Misalnya tas atau karil Ukuran 35 Sampai 40 liter Dengan berat kosong 400 sampai 500 gram Sudah lumayan ringan Dibanding Day pack Mungkin cuma 30 liter Yang berat kosongnya Hampir Hanya 1 kilogram Lantas Atau terus Kalau sahabat alam Sudah Membaca Atau melihat-lihat Gear Carrier Di halaman Penjualan Yang direview Atau di channel channel Yang mereview Tas karil Untuk ultradic Berarti selesai sudah Video ini Kesawat alam Karena kesawat alam Sudah Memilih Tas karil Ultradic Yang tepat Untuk sahabat alam Dengan kriteria Kriterianya Yang sudah Saya sebutkan tadi Dan selain itu Sahabat alam juga bisa Tetap mencari Di kopling Atau youtube Tip-tip Mengenai penjelasan Ultradic Lainnya Atau Pembahasan-pembahasan Ultradic Lainnya Apalagi Buat sahabat alam Yang ingin Berganti Dari Pendakian Konvensional Kependakian Ultradic Hacking Dan Dengan terbatasnya budget Karena Tas karil ini Termasuk bagian dari The Big Three Berikutnya tenda Atau shelter Rata-rata Atau Yang direkomendasikan Tenda Ultradic Adalah yang di bawah Satu kilogram Beratnya Dan itu untuk kapasitas Satu orang Atau satu person Jadi kalau ada tenda Beratnya satu setengah kilogram Dengan kapasitas Dua person Atau dua orang Maka Berarti Sahabat alam Mendaki gunung Dengan dua orang Terus kita bagi Bawa tendanya Agar masing-masing Membawa komponen Tenda Kurang dari Satu kilogram Bagaimana Apakah cuk beribet Kalau tidak dibagi Berarti harus membeli tenda Berkapasitas Satu person Dan berat di bawah Satu kilogram Kalau ada Tapi mungkin mahal Jika itu menjadi kendala Karena budget Coba ke Tahap 10 Yang lebih simple Dan ringkas Baik harga mungkin Lebih murah Dan cara pemasangannya Juga lebih ringan Tahap 10 Menurut saya Lebih ke unsur seni Melihat Kertas Seperti itu Kira-kira Karena dengan Tahap 10 Selain itu Lebih ringkas Karena tidak Memakai frame Seperti tenda Untuk bentuk Misalnya seperti piramid Yang di tengah Bisa menggunakan Tracking pole Atau tongkat Untuk berjalan Sangat sempat alam Pada trek Mendaki gunung Atau turun Dari Mendaki gunung Disinilah Ada hal Dimana kita Menerapkan Multi fungsi Dari perlengkapan-perlengkapan Yang kita bawa Mendaki gunung Rata-rata Berat Tahap 10 Di bawah Satu kilogram Boleh dibilang Tahap 10 Hanya selembar Kain Tidak seperti tenda Karena Tahap 10 Di bawah Rata-rata Satu kilogram Ada yang 650 Sampai 800 Gram Tahap 10 Dengan bahan Nilon Atau Sinilon Harganya Masih terjangkau Hampir mirip Seperti kita Membeli Playset Dan banyak Harganya Di bawah 700 ribuan Atau bahkan Ada Yang di bawah 500 ribuan Tergantung Kelengkapan Dari produsen Merak tersebut Berikutnya adalah Slipping bag Ini benar-benar tip Yang sulit Untuk pemula Seperti sahabat alam Dan juga saya Walaupun hanya ganti Tiga komponen saja Tapi harganya lumayan Untuk hijrah Dari mendaki Konvensional ke Ultralight Apalagi buat sebab Alam yang masih Sebagai pelajar Atau mahasiswa Terutama Slipping bag ini Yang Dikhususkan Untuk Ultralight Semakin kecil Memang Tapi semakin Maha harganya Dan sahabat alam Mencari yang inner Down Atau puluh Harganya sudah pasti Rata-rata Hampir Di bawah 1 jutaan Apalagi sampai sekarang Yang belum punya Budget cukup Untuk Membelinya Dimana Dan rata-rata harganya Antara 600-700 ribuan Alhasil Kalau yang tipis Budgetnya Terpaksa memakai Slipping bag Yang isi Dutron Lumayan ringan Terus agar hangat Bahkan Bisa sampai gerah Didobel dengan Emergensi Thelma blanket Ya Selimut aluminium itu Yang biasa dipakai Untuk keadaan darurat Agar tidak terkena Hipotermia Bisa pelang Sudah saya jelaskan Tipe Ultralight Untuk pemula Tentunya yang paling penting Adalah The big three Sahabat Harus Menerapkan Sebagai awal Sahabat Alham hijrah Dari pendakian Konvensional Atau Kependakian Tradisonal Kependakian Atau Hacking Ultralight Atau Ultralight Hacking Ingat Untuk masalah Slipping bag Tadi yang terakhir Ada kekurangannya Karena yang murah Tidak Breathable Akhirnya Jadi sendiri Akhirnya jadi gerak sendiri Sebagai penutup dari video ini Saya hanya akan menyampaikan Bahwa menggunakan Ultralight Backpacking Bukan Berarti kita terus Merasa lemah Tidak kuat membawa kulkas Kuat pintu Tapi lebih ke Bagaimana strategi Manajemen perlengkapan Meringkas bekal Bahkan kita jadi Lebih mandiri Karena semua perlengkapan Disiapkan memang Untuk mensupport Pendakian Setidaknya untuk diri kita sendiri Harapan saya Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menjadi referensi Sahabat Alam Oke Sahabat Alam Buat Sahabat Alam Yang baru bergabung Di Gap Channel Saya mohon dukungan Dan solidaritasnya Dengan cara Bantu like Share kepada Sahabat Alam lainnya Agar video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Bantu subscribe Dan tekan loncengnya Agar Sahabat Alam Tidak tertinggal Di matrimetri berikutnya Di Gap Channel Saya Rudy Agusman Bersama Gap Channel Salam Kali Bersama Gap Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton